Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Kenapa saya selalu bilang semangat pagi? Karena pagi itu kan fresh Walaupun kamu menyaksikan video ini malam, tengah malam, jam 12 Tetap semangat pagi Sehingga energi positifnya bisa dirasakan oleh siapapun menyaksikan ini Saya ingin mau mengucapkan untuk teman-teman semua yang menyaksikan video ini Semoga kalian semua dalam keadaan sehat Amin Dan bagi sahabat saya semua Yang mungkin saat ini lagi terbaring sakit Saya mendoakan supaya segera bisa recovery dengan cepat Amin Nah pembahasan kali ini sangat luar biasa Kita akan masuk hipnosis khusus untuk para penderita corona yang sudah terpapar atau disebut dengan suspek Kalau kemarin pembahasannya lebih ke arah melepaskan emosi Serta bagaimana bisa dealing dengan corona Nah kali ini saya akan buat lebih spesifik Karena permintaan yang begitu luar biasa banyaknya Dan juga keinginan dari masing-masing yang luar biasa DM-in saya Makanya saya bikin spesifik kali ini untuk orang yang terpapar COVID-19 Namun sebelum saya masuk pembahasan lebih lanjut dan healingnya Saya tunggu dulu kamu like, subscribe, and share video ini Serta tombol loncengnya ditekan Kalau enggak saya enggak mau jalan nih Benar saya enggak mau jalan Saya hitung lagi nih Satu, dua, tiga Terima kasih sudah like Pembahasan kali ini Sebelum lanjut lebih dalam lagi saya perlu ngejelasin nih ke teman-teman Saya tahu kalian semua sudah mendengar, sudah melihat perbedaannya antara suspek, ODP, dan PDP Tapi untuk lebih paham lagi Apakah healing ini bisa berguna untuk orang ODP, PDP? Nah masuk pembahasan sedikit mengenai hal tersebut Begini ya perbedaannya Saat kamu membaca pemberitaan seputar infeksi virus corona Mungkin sering mendengar mengenai ODP, PDP, dan suspek Jadi perbedaannya adalah ODP adalah singkatan dari orang dalam pantauan Seseorang yang masuk dalam kategori ini apabila ia sempat berpergian ke negara lain yang merupakan pusat penyebaran virus corona Kalau pernah pergi maka dia merupakan ODP Dan ini belum tentu menunjukkan gejala sakit Kemudian PDP singkatan adalah pasien dalam pengawasan Artinya orang yang masuk dalam kategori ini sedang dirawat oleh tenaga kesehatan menjadi pasien Dan menunjukkan gejala sakit seperti demam, batuk, pilek, dan sesek napas Kalau suspek adalah orang-orang yang diduga kuat terjangkit infeksi covid-19 Dengan menunjukkan gejala virus corona dan pernah melakukan kontak dekat dengan pasien positif corona Pasien yang masuk ini juga nantinya pastinya dilakukan pemeriksaan yang khusus Nah inilah perbedaan-perbedaan ketiganya Nah jadinya healing ini bisa untuk siapapun juga yang merupakan tadi saya bilang ODP, PDP maupun suspek Nah karena ini berkatan sama sesek napas saya paham banget kalau selama panjang proses ini Mungkin kalau orang lain menjelaskan siapapun yang tidak mengalami sesek napas bisa mudah nih mengikuti Tapi kalau orang yang sudah terkena atau yang berada di radius itu agak kesulitan pada saat bernafas Apalagi kalau Anda mendengarkannya di rumah sakit dengan penuh selang-selang Saya paham banget ini tidak mudah karena sesek banget pastinya Tapi tadi ini adalah langkah kita yang mencoba untuk healing Dan sebelumnya saya perlu ngejelasin terlebih dahulu kalau tubuh kita itu sangat menyesuaikan dengan proses kita berpikir Jadi pada saat pernafasan terbuka tertutup itu sangat dipengaruhi oleh proses berpikir manusia yang tersimpan di otak bawah sadar Nah pada saat Anda berusaha saya ngerti itu sulit saya paham banget Coba membayangkan, bayangkan bahwa pernafasan Anda terbuka, pernafasan Anda tertutup Anda bisa bernafas dengan menghirup oksigen yang bersih dan mengeluarkan semua hal yang negatif Bayangkan, dengarkan, dan rasakan Saya paham banget ini tidak mudah karena ada selang dan kamu sesek banget Saya paham, tapi bayangkan, rasakan bahwa paru-paru kamu bekerja dengan baik Tentu menggunakan perasaan karena apapun yang kita lakukan itu sangat didominasi oleh jantung kita Tempat menyimpan perasaan Jadi pada saat kamu lebih mengikhlaskan, katakanlah kamu menghadirkan keberadaan Tuhan Itu jauh-jauh lebih baik Maka dari itu sebelum masuk sesi ini Saya minta Anda semua yang menyaksikan video ini atau mendengarkan kalimat saya Saya minta tolong untuk berdoa terlebih dahulu dengan Tuhan Tergantung keyakinan masing-masing Baru kita segera masuk ke healing ini Oke kita akan masuk segera ke sesi healing Dan relaksasi atau hipnosis Namanya relaksasi tidak semata-mata Anda harus tertidur Yang jelas adalah relax Berarti kalau relax, coba cari posisi yang nyaman pertama Semua suara-suara fokuskan kepada suara saya saja Fokuskan Dan posisi duduk boleh, posisi tertidur boleh Tapi yang jelas silakan pilih posisi yang membuat kamu merasa nyaman Oke dan kemudian tadi akan lebih baik kalau menggunakan alat bantu khusus sehingga fokus kepada suara dan sugesti saya Semua yang di sekeliling tolong diabaikan terlebih dahulu Terima kasih dan kamu mengeluarkan semua hal yang negatif Ayo coba lagi Kalau sakit saya paham Coba lagi Sertakan keberadaan Tuhan Dan kamu yakin Ayo coba lagi Taik lagi nafas yang dalam Tahan Apaskan Bagus sekali seperti itu Terima kasih untuk usahanya Kita masuk sesi selanjutnya Baiklah kalau Anda sudah mengambil posisi yang relax seperti itu Bagus sekali Sekarang silakan tutup mata Anda Buatlah diri Anda dalam kondisi yang relax Dan silakan Anda boleh memilih duduk atau tidur terlentang Ya bagus sekali seperti itu Terik lagi nafas yang dalam Bagus Hembuskan lagi Kalau kamu sulit untuk bernafas dengan lancar Silakan kamu membayangkan kamu bisa bernafas dengan lancar Bayangkan Bagus sekali membayangkan Kamu menghirup udara yang segar Dan melepaskan udara kotor Ayo dicoba lagi ya Taik lagi nafas yang dalam Hembuskan Bagus sekali Kita coba sekali lagi ya Taik lagi nafas yang dalam Lepaskan Sekali lagi Bagus sekali Lihat Lihat kamu berhasil mencobanya Hingga ke ujung kaki Anda Dan saat Anda membuat relax setiap bagian tubuh Anda Saya ingin Anda berimajinasi Lihat yang Anda lihat Rasakan Rasakan apa yang Anda rasakan Dengar apa yang Anda dengar Ketika seluruh tubuh Anda menjadi relax sepenuhnya Dimulai dari ubun-ubun kepala Rasakan juga kulit kepala Anda Rasakan relax Bagus sekali seperti itu Kening Anda Ya seperti itu Bahkan dirasakan oleh alis mata Dan kedua kelopak mata Anda Silakan rasakan relax tersebut Terus Bagus sekali Dan silakan Disebarkan rasa relax tersebut ke pipi Dan ke hidung Anda Ya seperti itu Terus rasakan relax tersebut Hingga menuju ke bibir Anda Khususnya otot di sekitar mulut Anda Silakan Anda pastikan juga Gigi Anda tidak merapat Biarkan relaxkan saja Rasakan relaxasi Yang Anda rasakan ini Telah tersebar Menyebar Hingga ke dagu Kerahang Hingga Anda bisa merasakan Otot wajah Anda Begitu relax Luar biasa Biarkan otot di muka Anda Begitu santai Luar biasanya Sekarang rasakan Relax tersebut Menyebar ke leher Anda Bagus sekali Turun ke bahu Anda Izinkan ini terjadi Rasakan sekarang Betapa bahu Anda Sangat relax Relax yang luar biasa Biarkan seluruh ketegangan Di bahu Di leher Hilang begitu saja Dan relax tersebut Menyebar Hingga Kedua lengan Anda Mulai dari Bahu Siku Pergelangan Lalu ke tangan Anda Menyebar Hingga ke jari janti Anda Begitu relax Dan santai Sekarang perhatikan Nafas Anda Menjadi dalam Dan tenang Rasakan Nafas Anda Bagus sekali Rasakan Irama Dari nafas Anda Setiap Tarikan Dan hembusan Anda bisa merasakan Begitu santai Dan rasa santai Dan relax ini Menyebar Ke dada Anda Ke jantung Anda Dan tentu saja Ke paru-paru Anda Paru pada Anda Menasakan Begitu nyamannya Sangat relax Lalu sekarang Biarkan Menyebar Ke perut Anda Biarkan otot Di sekitar perut Anda Merasakan Santai Dan relax Biarkan seluruh ketegangan Di daerah tersebut Memudar Hingga Merasakan Relax Dan bisa dirasakan Relax tersebut Ke paha Anda Betis Kaki Anda Dan pergelangan Kaki Anda Begitu relaxnya Hingga Menyebar Ketelapak kaki Ke ujung jari-jari Kaki Anda Sangat relax Dan luar biasa Relaxnya Bagus sekali Sekarang Anda Merasa lebih dalam Saat Anda Sudah mulai Masuk Dalam kondisi Yang lebih Relax Seperti ini Yang sangat Dalam Seperti ini Biarkan Diri Anda Santai Dan nyaman Biarkan pikiran Dan tubuh Anda Menjadi Relax Rasakan Betapa Enaknya Dan santainya Perasaan ini Bagus Sekali Sekarang Saat Anda Bisa merasakan Relax Seperti ini Saya mengajak Anda Untuk dapat Menghitung Mundur Dari 5 Turun ke Angka 1 Anda Imajinasikan Bahwa diri Anda Seperti ada awan Ya Awan Relax 5 Tubuh Anda Seperti diselimuti Oleh awan Awan Relax Relax Tersebut Sehingga seluruh Tubuh Anda Benar-benar Sudah terselimuti Dengan baik Oleh selimut Relax Relaksasi ini Empat Luar biasa Santai Dan nyaman Sangat nyaman Tiga Imajinasikan Dari pikiran Anda Tubuh Anda Diselubungi Awan Relaxasi Dua Paha dan kaki Diselubungi Seluruhan Dan satu Benar-benar Diselimuti oleh Awan Relaxasi Yang sangat Nyaman Dan sangat Santai Kalau Anda Semakin Relax Dan dalam Sekarang Anda Dipersilahkan Untuk lebih Mendalami Lagi Relaxasi Dengan Anda Mengimajinasikan Anda berada Di sebuah Gudung Berlantai Dua Dan Anda Bersiap-siap Turun Ke lantai Bawah Dengan Menggunakan Tangga Tangga Ini memiliki Sepuluh Anak Tangga Dan kini Bersilaplah Untuk Menurun Tangga Tersebut Secara Perlahan Sangat Perlahan Dan Hayati Setiap Kali Kaki Anda Menuruni Tangga Maka Anda Semakin Relax Semakin Dalam Mulailah Melangkah Langkahkan Kaki Anda Secara Perlahan Sembilan Rasakan Anda Semakin Relax Delapan Anda Semakin Dalam Tujuh Semakin Dalam Enam Rasakan Tubuh Anda Benar-benar Telah Terlelap Lima Anda Semakin Relax Lepas 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 Semakin Ringan Tiga Anda Benar-benar Telah Beristirahat Dengan Sangat Dalam Dua Benar-benar Sangat Dalam Dan Satu Rasakan Anda Bisa Merasakan Seluruh Tubuh Anda Benar-benar Total Dalam Beristirahat Dalam Dan Nyaman Santai Serta Terlelap Begitu Nyamannya Dan Tenang Setelah Anda Merasakan Perasaan Yang luar biasa Tenang Dan Relax Saya minta Anda Membayangkan Hadirnya Cahaya Berwarna Keemasan Yang Turun Dari Langit Perlahan Menuju Ke Anda Bagus Kali Ada pun Warna Keemasan Merupakan Cahaya Ilahi Yang Turun Ditujukan Kepada Anda Rasakan Cahaya Tersebut Mengelilingi Tubuh Anda Nikmati Sensasinya Perlahan Bagus Sekali Jika Ada Bagian Tertentu Di Tubuh Anda Yang Sakit Maka Cahaya Tersebut Membersihkan Dengan Sendirinya Lihat Lihat Dan Rasakan Dengarlah Sekarang Cahaya Ilahi Sedang Membersihkan Paru-paru Yang Meradang Iya Dibersihkan Ikhlaskan Ini Terjadi Lewat Kantong-kantong Udara Berukuran Kecil Yang Yang Ada Di Alur Pernafasan Izinkan Ini Terjadi Bagus Sekali Seperti Itu Cahaya Tersebut Mampu Untuk Membuat Paru-paru Anda Menjadi Bersih Kembali Dan Apabila Ada Pembuluh Darah Yang Rusak Akibat Perang Antara Virus Dan Sistem Kekebalan Tubuh Anda Maka Yang Rusak Dapat Digantikan Kembali Dengan Cepat Apabila Ada Kebocoran Cairan Menuju Ke Jaringan Paru-paru Yang Biasanya Dapat Terlihat Seperti Bintik Bintik Putih Pada Sinar X Di Dada Secara Signifikan Dapat Terobati Dengan Seksama Berubah Menjadi Normal Dan Bintik-bintiknya Memudar Hilang Demikian Kenyataannya Dan Bahkan Jika Ada Infeksi Sebelumnya Lihatlah Infeksi Tersebut Sembuh Dengan Sendirinya Cahaya Ini Cahaya Ilahi Jadi Apabila Diizinkan Tuhan Bekerja Dan Mengikhlaskan Maka Terjadi Rasakan Pengobatan Ini Ikhlaskan Semua Yang Dirasakan Ikhlaskan Bagus Sekali Seperti Itu Sepanjang Proses Ini Terjadi Perlu Anda Gali Setiap Bagian Tubuh Yang Sakit Sebenarnya Ada Hal Yang Ingin Ia Sampaikan Kepada Anda Coba Pahami Apa Yang Perlu Anda Pahami Dengan Adanya Kejadian Ini Apa Hikmahnya Apa Hikmahnya Yang Terjadi Mintalah Bagian Tubuh Yang Sakit Tersebut Untuk Bercerita Apa Yang Ingin Dia Sampaikan Yang Mungkin Selama Ini Terabaikan Coba Kamu Sentuh Bagian Tersebut Dengan Tenang Dengan Tanganmu Ya Seperti Itu Sentuh Apa Yang Ia Ingin Sampaikan Apakah Ada Sesuatu Yang Harus Anda Pahami Coba Yang Anda Rasakan Ini Apa Hikmahnya Mendengarkan Pesan Dari Tubuh Anda Jika Anda Mendapatkan Jawabannya Lakukan Yang Terbaik Begitu Anda Sehat Apa Apa Yang Harus Diperbaiki Dari Diri Anda Kalau Dikasih Kesempatan Untuk Bisa Sehat Anda Akan Melakukan Apa Apa Yang Belum Selesai Mungkin Keluarga Anda Orang Tua Atau Orang Banyak Ambil Hikmahnya Bagus Kali Jika Anda Telah Menemukan Jawabannya Tapi Jika Anda Belum Menemukan Jawabannya Lanjutkan Prosesnya Sekarang Mohon Izin Kepada Tuhan Untuk Anda Sembuh Kembali Dan Anda Minta Izin Juga Dengan Tubuh Anda Serta Bagian Bagian Lain Yang Anda Rasakan Amati Rasakan Bagian Tersebut Rasakan Juga Cahaya Ilahi Menyembuhkan Bagian Lain Yang Sakit Yang Mungkin Tidak Pernah Terdeteksi Selama Ini Bagus Sekali Sekarang Tubuh Anda Tau Bagaimana Untuk Menyembuhkan Kalau Kalau Luka Saja Bisa Sembuh Dengan Sendirinya Maka Tubuh Anda Juga Mampu Untuk Berjuang Menggantikan Sel Yang rusak Dengan Sel baru Untuk Jaringan Baru Kapanpun Dibutuhkan Asal Anda Tenang Dan Tubuh Anda Tau Bagaimana Menyeimbangkan Dengan Baik Dan Ia Akan Bekerja Dengan Sendirinya Saat Anda Di Karantina Saat Anda Istirahat Maka Ia Akan Bekerja Dengan Sendirinya Untuk Memperbaiki Imun Anda Sehingga Mengeluarkan Virus Tersebut Dengan Damai Sekarang Anda Juga Mampu Untuk Dapat Mengatur Detak Jantung Dengan Tenang Dan Mengatur Nafas Anda Suhu Tubuh Tekanan Darah Secara Otomatis Hingga Pada Tingkat Kesehatan Terbaik Tubuh Anda Tahu Bagaimana Mengatur Kimiawi Dari Darah Hormonal Dan Komponen Kimia Bagi Fungsi Sehat Pikiran Dan Fisik Anda Tubuh Anda Mampu Menjaga Tingkat Serotonin Potasium Dan Endorfin Di Saat Anda Beristirahat Seperti Ini Dan Tubuh Anda Akan Mampu Membangun Resistensi Mengelola Sehingga Antibodi Anda Terbangun Dengan Sendirinya Sehingga Sehingga Mampu Mengatasi Infeksi Dan Virus Tubuh Anda Tahu Bagaimana Mengatur Sistem Metabolisme Sistem Metabolisme Yang Dirancang Sudah Tuhan Pikirkan Untuk Membantu Kita Untuk Berada Di Tingkat Yang Sehat Fungsi Terbaik Dan Kekuatan Dari Dalam Diri Kita Akan Kuat Bertumbuh Menyembuhkan Dan Membuat Segalanya Menjadi Mudah Anda Juga Mampu Memelihara Dan Mengatur Kadar Serotonin Kalium Endorfin Dan Semua Komponen Hormonal Dan Kimia Yang Diperlukan Yang Memungkinkan Untuk Aktif Dan Waspada Di Pikiran Dan Tubuh Anda Mampu Membangun Perlawanan Bangunan Antibodi Sel Sedara Putih Yang Mengeliringi Menyerang Virus Dan Bakteri Seperti Kesatria Putih Yang Mengeliling Dan Menyerang Melindungi Anda Tubuh Anda Sehingga Mampu Mengatur Sistem Metabolisme Dan Mampu Menstabilkan Tubuh Hingga Pada Tingkat Akhir Menuju Ke Normal Dan Sehat Mempertahankan Perlawanan Membangun Antibodi Sel-sel Darah Putih Yang Mengelilingi Sehingga Mampu Menyerang Virus Atau Bakteri Seperti Kesatria Putih Yang Mengelilingi Menyerang Dan Memproteksi Tubuh Anda Sehingga Tubuh Anda Mampu Mengatur Sistem Metabolisme Dengan Baik Menuju Ke Arah Sehat Melakukan Penyembuhan Dan Memelihara Mempertahankan Fungsi Sehat Dengan Kekuatan Yang Luar Biasa Selanjutnya Selain Fisik Dan Stamina Anda Membaik Bayangkan Persoalan Mental Anda Memudar Dan Rasakan Segera Pergi Lancar Seperti Seharusnya Sekarang Silahkan Bayangkan Anda Dalam Kondisi Yang Sehat Bagus Kali Seperti Itu Bayangkan Tubuh Anda Bersinar Lalu Pikiran Anda Tenang Damai Sehat Lihatlah Anda Bersinar Sekarang Anda Bisa Menyatakan Dengan Diri Anda Sendiri Bahwa Saya Sekarang Sehat Saya Sudah Mampu Melampaui Bentuk Sakit Dan Penderitaan Yang Saya Rasakan Sekarang Saya Mengikhlaskan Penyakit Saya Pergi Saya Sekarang Bersinar Dengan Cahaya Ilahi Penuh Dengan Energi Saya Mencintai Dan Menerima Tubuh Saya Seutuhnya Saya Bersikap Baik Pada Tubuh Saya Saya Selalu Memaafkan Mulai Hari Ini Masa Lalu Saya Dan Pribadi Pribadi Yang Menyakiti Saya Dan Lihatlah Perhatikan Diri Anda Sekarang Membaik Secara Mental Dan Fisik Lihatlah Anda Begitu Bugar Penafasan Anda Mulai dapat Berfungsi Dengan Baik Ya Seperti Itu Dan Lihatlah Imunitas Berfungsi Dengan Baik Kesehatan Anda Semakin Hari Semakin Membaik Ya Seperti Itu Bagus Sekali Sebentar Lagi Saya Menghitung Angka Satu Sampai Tiga Dan Pada Hitungan Ketiga Anda Akan Membuka Mata Anda Dan Merasakan Betapa Luar Biasa Sehat Anda Sekarang Dengan Perasaan Yang Positif Dan Berfikiran Positif Satu Pelan-pelan Anda Begitu Mudah Merasakan Bahwa Anda Kembali Menuju Kesadaran Sempurna Dua Anda Mulai Menyadari Kesadaran Anda Dan Betapa Luar Biasanya Perasaan Anda Dengan Energi Ilahi Yang Mengalir Di Setiap Sel Dan Darah Anda Tubuh Anda Anda Merasakan Paru-paru Anda Dibersihkan Seperti Habis Dibasuh Dengan Cahaya Ilahi Begitu Menyejukkan Karena Tuhan Hadir Bersama Anda Dalam Setiap Detik Nafas Anda Kini Dan Pada Hitungan Berikutnya Mata Anda Terbuka Sadar Secara Sepenuhnya Merasakan Betapa Luar Biasanya Tuhan Mencintai Anda Dan Setiap Proses Penyembuluhan Ini Berlangsung Dengan Sangat Sempurna Dan Tentu Seizin Tuhan Sekarang Bersiap Siaplah Angka Tiga Buka Mata Anda Dan Sadar Sepenuhnya Anda Menyadari Betapa Gembiranya Perasaan Anda Karena Anda Sudah Begitu Dekat Dengan Tuhan Dan Tuhan Ada Hadir Bersama Anda Saat Ini Ya Saat Ini Anda Merasa Kuat Berenergi Penafas Secara Prima Serta Imunitas Meningkat Terima kasih Usahanya Silahkan Membuka Mata Anda Dengan Tersemu Dan Anda Silahkan Untuk Berdoa Mengucapkan Terima Kasih Karena Anda Dikasih Kesempatan Untuk Mendengarkan Video Ini Dengan Baik Alhamdulillah Kita Sudah Selesai Melaksanakan Hipnosis Untuk Teman-teman Yang Terpapar Virus Corona Saya Mendoakan Proses Ini Dapat Bekerja Dengan Baik Dan Tolong Lakukan Ini Selama Kamu Dikarantina Setiap Malam Dan Kalau Memang Sempat Anda Bangun Dua Pertiga Malam Karena Disitu Gelombang Terbaik Lakukan Ini Dengan Ikhlas Dan Saya Mendoakan Semoga Anda Semua Kembali Sehat Dan Saya Mendoakan Seluruh Masyarakat Indonesia Kembali Sehat Semoga Hipnosis Yang Saya Lakukan Ini Dalam Youtube Ini Berguna Membantu Teman-teman Semua Insyaallah Kita Akan Mendapatkan Indonesia Yang Sehat Bersih Dan Lebih Berarti Hidup Kita Kelak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apa yang Saya Angkap Dan Saya Analisa Berikutnya Saksikan Selalu Youtube Popi Amalia Curhat Bersama Popi Amalia Who Ay An Duh Yun Duh Terima kasih telah menonton